Setelah terpilih menjadi Wakil Ketua Umum 2 PSSI periode 2023-2027 Yunus Nusi menyatakan mengundurkan diri Posisinya digantikan oleh Mempora Zainuddin Amali Yang saat pemilihan pertama terpilih menjadi Wakil Ketua Umum 1 PSSI Terkait pengunduran dirinya ini Yunus Nusi menolak untuk memberikan keterangan Dan memilih untuk meninggalkan lokasi Kongres bersama Iwan Budianto Mantan Ketua Umum PSSI Dengan mundurnya Yunus Nusi Ratu Tisa tetap terpilih menjadi Wakil Ketua Umum 1 PSSI Sedangkan Wakil Ketua Umum 2 PSSI diduduki oleh Zainuddin Amali Sebelum akhirnya Ratu Tisa dan Zainuddin Amali menduduki posisi Wakil Ketua Umum PSSI Telah dilakukan satu kali pemilihan ulang untuk posisi tersebut Pada pemilihan pertama Zainuddin Amali dan Yunus Nusi terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI Namun pemilihan harus diulang lantaran adanya protes terkait hasilnya Para pemilik suara menduga adanya kecurangan yang terjadi dalam pemilihan tersebut Karena suara Ratu Tisa, Ahmad Xiaoki Suratno dan Ahmad Liat tidak dihitung Dalam pemilihan ulang tersebut Ratu Tisa memperoleh 54 suara Sementara Yunus Nusi memperoleh 53 suara Sementara Yunus Nusi